Intro Setiap masuk bulan Agustus, masyarakat Indonesia pasti bersiap menggelar aneka lomba ikonik. Seperti makan kerupuk, lari karung, panjat pinang, sampai lari batia. Kita menyebutnya sebagai permainan tradisional. Tapi jangan salah loh, banyak juga permainan tradisional yang sekarang naik level, bakcabang olahraga untuk prestasi. Ini terbukti dari gelaran Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional ke-7 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Event 2 tahunan Besutan Komito Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI ini diselenggarakan di 37 venue yang tersebar di 4 wilayah Kabupaten Bandung. Tidak main-main, banyak permainan tradisional yang diperlombakan. Selain itu, ada juga cabang yang unik, misalnya saja sepeda keseimbangan alias balance bike atau push bike. Sebelumnya saya sudah mencoba banyak beberapa kali gitu kan, entah yang wall climbing, basket. Mereka memang suka, tapi lebih cenderung menyenangkan di push bike ini gitu. Kompetisi balance bike atau push bike ini memang baru pertama kali diselenggarakan di ajang Fornas 2023. Namun pesertanya membeludak, animo masyarakat untuk ikut dan menyaksikan begitu terasa. Cabang olahraga Fornas yang nampak unik ini diikuti peserta dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Wah lucu-lucu ya, bikin gemes ini sih. Meski terlihat sederhana dan mudah, tapi jangan remehkan mereka ya. Karena banyak dari kalangan peserta yang sudah malah melintang ikut kompetisi balance bike di kancah internasional. Bertarungnya sampai luar negeri. Pastinya gak nyangka dong, kalau jenis olahraga ini juga terkenal di manca negara. Peserta total sekitar 300, 290 sekian diikuti oleh 11 provinsi. Jadi yang ikut di sini, yang kita tahu itu race record dari peserta-pesertanya itu memang yang sudah terbiasa mengikuti berbagai kejuaraan. Baik tingkat lokal, daerah masing-masing, tingkat nasional di Indonesia maupun internasional. Yang lemarak itu akhir-akhir ini ada di Malaysia. Di balik ketenarannya, balance bike rupanya memiliki sejarah panjang. Berawal dari nenek moyang sepeda yang disebut walking machine yang tercipta di tahun 1817. Di masa-masa selanjutnya, sepeda terus berinovasi. Hingga menjadi sepeda modern seperti sekarang dengan bahan yang ringan dan memiliki ban dari karet. Harganya bahkan sampai mencapai ratusan juta rupiah loh. Sekitar tahun 2007, seorang mekanik bernama Ryan McFarlane mulai mengembangkan sepeda balance bike untuk sang anak dan membuat perusahaan yang disebut Strider. Nah, perusahaan inilah yang menjadi inventor pertama balance bike sampai sekarang. Kalau balance bike ini setahu aku perkembangannya itu udah lama banget ya mungkin apalagi di luar negeri. Kalau dari sejarahnya itu sih mungkin sekitar abad 19 ya tahun 1800 sekian. Lalu mungkin berkembang-berkembang-berkembang. Di luar negeri itu mungkin di tahun 2000-an itu udah banyak sih brand-brand prinsipal-prinsipal sepeda tanpa pedal khususnya di Amerika, di China. Nah, di Indonesia sendiri setelah pengetahuan aku tuh kita mulai marak lagi di tahun 2012-an. Tak sekedar menyenangkan, balance bike begitu direkomendasikan karena memberikan berbagai benefit bagi anak-anak. Khususnya sebagai stimulasi motorik dan vestibularnya. Jadi gak sekedar unik ya. Tapi jenis sepeda ini ternyata dibuat untuk menunjang kesehatan fisik dan mental anak-anak. Biar lebih semangat sepedaannya, digelar deh ajang lomba balance bike untuk meraih prestasi. Oh iya, selain balance bike, Fornas juga menggelar lomba sepeda unik lainnya, yaitu Pedifarting. Sepeda asal Eropa yang populer di abad ke-19 ini tampil dengan roda depan yang super besar dan berbanding terbalik dengan roda belakangnya yang mungil. Pedalnya juga langsung menyambung ke roda depan tanpa rantai. Meskipun memiliki tingkat kesulitan super, peserta lomba sepeda Pedifarting diikuti dengan peserta dari 16 provinsi Indonesia. Tapi dari sekian banyak pertandingan di sini pak, kenapa pilihnya Pedifarting pak? Nah, Pedifarting ini kesulitannya luar biasa. Kalau ibaratnya di kelas motor JP, itu dia di kelas motor JP yang super, yaitu 500 cc. Jadi tujuannya adalah salah satunya adalah bagaimana olahraga masyarakat ini benar-benar bisa membawa dampak yang bagus untuk masyarakat Indonesia ke depan. Lomba sepeda tua ini sebenarnya baru dihadirkan pada Fornas ke-6 tahun 2021 lalu. Tak hanya moncer di Fornas, Pedifarting juga turut berlaga di perlombaan komunitas sepeda tua Indonesia atau Kosti. Baik dalam event lokal, nasional, bahkan internasional. Jika ditelisik lebih jauh, sepeda Pedifarting adalah sepeda kedua yang dikembangkan setelah lahirnya sepeda pertama. Jadi kalau dari ukur usiannya lebih tua Pedifarting sebetulnya. Karena dia setelah penemuan pertama, yang kedua baru Pedifarting. Yang ketiga safety bike, yang keempat baru sepeda ontel ini. Meskipun dengan berbagai uturan dan pengembangan. Di negara asalnya Inggris Raya, Pedifarting begitu populer dan bahkan lazim digunakan untuk mobilitas sehari-hari di abad ke-19. Uniknya, sepeda Pedifarting untuk balapan memiliki diameter band depan yang jauh lebih besar. Karena semakin besar diameternya, maka akan semakin besar juga kecepatannya. Pedifarting identik dengan warna hitam, namun kini telah dimodifikasi dengan variasi warna yang beragam. Ketika 2018, Kosti menyelenggarakan Kongres IVCA, International Veteran Cycling Association, di Bali. Waktu itu, saat itulah kita mulai booming yang namanya penny farting. Karena apa? Atlet-atlet yang dari negara lain itu membawa sepeda penny farting. Baik yang asli maupun yang replika. Nah, pada saat itulah. Karena ikonnya IVCA sendiri kan juga penny farting. Tanpa pengendalian tenaga dan keseimbangan, pengendara rentan menggelundung atau bahkan tersunggur saat mengendarai dan melakukan pengereman pada sepeda ini. Tapi disitulah seninya, membuat siapa saja yang melihat akan berdecak kagum. Jika dipikir-pikir, aneh juga ya. Sepeda-sepeda jadul karya cipta manusia di masa lalu, kini kembali beken di masa modern. Gak tanggung-tanggung, bahkan rutin digelar kompetisinya. Minat? Gabung aja sama komunitasnya, supaya bisa ikutan berkompetisi di ajang forna setahun berikutnya. Salam sehat!